Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mamelas Rapat dari Bengkelas Kreatif Oke untuk konten kali ini saya akan berbagi pengalaman ya Ini dikarenakan saya habis beli aki motor baru ini ya Aki dengan kekuatan 3,5 Ampere 12 Volt Dan ini memang dipakai untuk motor Matic ya Kebanyakan motor Matic pakai Ampere yang 3 Ampere 3,5 Ampere Jarang yang pakai 5 Ampere Dan ini aki baru dan harus Nggak harus sih langsung dipasang nggak apa-apa Dikarenakan ini ada strumnya udah ada strumnya Tapi alangkah baiknya saya cas dulu Dan ini kebetulan saya udah punya charger aki bikinan sendiri ini ya Cuman beda ini charger yang saya punya itu Cuman 3 Ampere Dan apakah 3 Ampere buat ngecas 3,5 itu bisa Itu bisa ya Oke kawan-kawan Jadi Ampere charger itu tidak berpengaruh Cuman yang berpengaruhnya itu waktunya saja Kalau chargernya Ampere nya gede Itu lebih cepat Dan ini charger yang saya pakai 3 Ampere ya Dan untuk charger 3,5 itu kurang lebih butuh waktu Satu jam Satu jam lebih Dan ini Dan untuk voltasenya Saya bikin 15 ya Jadi 12 Volt Kita isi dengan 15 Volt Oke Oke Sampai jumpa 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 jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Min plus konslet, kalau aki basah saya pernah itu sampai bisa meledak ya, terjadi karena terjadi konsleting atau min plusnya salah. Mending kita lihat dulu dan kita cek dulu kabel yang min mana, yang plus mana, jadi jangan langsung colok. Karena kalau aki sudah habis itu tidak ada perbedaannya ya, kalau aki sudah tidak ada arusnya itu tidak ada perbedaannya ya, antara dibalik atau tidak dibalik, tahu-tahunya akinya rusak. Oke, mungkin kayak gitu ya, jadi proses pemasangan kabel casenya itu jangan sampai terbalik gitu ya, dikarenakan itu berbahaya banget. Oke, mungkin ini yang bisa saya... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.